There is a soldier in all of us Welcome to my vlog Jadi disini aku udah punya box Ini isinya mungkin kalian udah tau Jadi yang aku pake adalah airsoft merek ANC Jadi ini untuk serinya ANC 837 Langsung kita buka aja ya Oke jadi disini aku pake airsoft Basicnya M4 Jadi disini adalah dia seri LVUE LVUE itu adalah kesingkatan dari Low Visibility Operation Application Dan disini aku milih yang Seri yang paling panjang Jadi dia 16 inch Artinya apa? Jaraknya disini Jarak larasnya ini Inner barrelnya ini 16 inch Jadi dari depan sini sampai ke sini Itu kurang lebih 16 inch Nah jadi Ini adalah seri Warsport Ini bisa kalian lihat Ini seri Warsport Nah disini Ini sebetulnya bukan popor bawaannya sih Popor bawaannya itu Popor CTR Ini popor bawaannya CTR Sebetulnya ada plus minusnya Nanti aku jelasin Kenapa aku pake popor yang ini? Karena ini popornya Popor istilahnya popor gendut ya Kalau temen-temen bilang ya Jadi popor gendut ini dia Karena ini aku pakenya masih standar Jadi semua standar Tambahin ini aja sih Cuma tambahin ini Aimpoint Aimpoint ini aja Kenapa aku pake ini? Karena yang pertama Dia gampang dibukanya Ini disini ada tuasnya Jadi kita gak perlu kunci L Disini gak ada kunci L Atau baut Atau segala macam Jadi kita tinggal buka dari tuas disini Tinggal dibuka Sedampang itu Dan disini nanti Kita bisa buka disini Dan ini aku masih pake baterai standar Ini tutupnya udah bisa kebuka Dan ini baterainya masih standar Istilahnya baterai nancak Karena dia mirip kayak Untuk alat beladiri nancak Baterai standarnya yaitu Dia 1100 mAh 1100 mAh dengan 9,6V Nah kenapa aku pake Popor ini? Karena Baterai ini muat Nah kalau misalkan popor ini Popor CTR ini Ini gak masuk Jadi dia susah masuknya disini Kecuali kalian nanti pake baterai Udah di upgrade baterai lipo Bisa masuk disini Magazine nya Ini bawaannya Standarnya High capacity Dia bisa muat Sekitar 300 ya Kurang lebih 300 BB Ini Jadi masih belum Aku upgrade Ini isinya kurang lebih 300 Ini belum full Ini kalau full sekitar 300 ya Kemudian Ini untuk end point Ini end point nya Aku pake yang Red dot dan green dot ya Jadi dia bisa dua model Red dot dan green dot Nah ini tergantung kalian Kalau untuk Untuk ini ya Kalian bisa pake Hollow side Bisa pake Scope Bisa pake end point Kayak aku gini Banyak macemnya Dan ini non zoom Jadi kalian gak bisa zoom Ini cuman sekedar Untuk membantu Aiming aja Kenapa aku pake ini Karena Aku pengen build Atau ingin membangun Airsoft yang Tipe Sniper rifle Jadi Kita bisa nyerang Dari jarak jauh Tanpa keliatan Kita bisa Mengendap-ngendap Dari jarak jauh Tapi Akurasi Untuk jarak jauh Tambakan kita itu Masih Bisa Menjangkau Musuh-musuh Yang ada di depan kita Itu Jadi sebetulnya Untuk main airsoft ini Kalian bisa Pilih Beberapa Beberapa Versi Airsoft ya Jadi Mungkin ada Airsoft sniper Ada airsoft yang SMG SMG itu biasanya Seperti MP5 Atau kalian bisa Pake rifle Seperti M4 Atau AK Jadi Tergantung Gimana cara Main kalian Disitu kalian bisa Pilih Kalau aku sendiri Pribadi Aku gak suka Sniper Yang pun Sniper Karena Menurutku Kurang seru Jadi Ketika kalian Jadi sniper Kalian hanya Mendekam Di belakang Dan kalian harus Istilahnya Lebih sabar Karena kalian Actionnya kurang Sedangkan Kalau kita Pake Rifle Atau Submesin gun SMG Seperti MP5 Kita lebih Lincah Kita memang Dituntut Harus Lebih Lincah Karena Kita harus Menyerbu Kedepan Untuk Mencari Musuh Yang ada Di depan Kita Sedangkan Kalau untuk Pake ini Ini Mungkin Bisa Seperti Hybrid Jadi Kalian Rifle Dapat Dan Sniper Dapat Jadi Kalau Misalkan Nanti Ini Bakalan Aku Upgrade Ini Aimpoint Bisa Diganti Scoop Dan Itu Nanti Jarak Akurasinya Mungkin Kalau Untuk Di Upgrade Bisa Mungkin Sekitar 70-80 Meter Tapi Kalau Untuk Yang Sekarang Ini Standar Kemarin Aku Tes Sekitar Ya Mungkin Jarak Kurang Lebih 50 Meter Masih Akurat Masih Akurat Kemudian Yang Aku Suka Dari Merek ENC Ini Jadi Dia Ini Kalau Bisa Dibilang Adalah Cloning Nya Merek GNP Jadi Secara Gearbox Udah Full Metal Kemudian Dia Partnya Juga Udah Full Metal Ya Kecuali Cuman Popor Sama Ini Sama Ini Masih Plastik Tapi Overall Ini Built-in Kualitasnya Bagus Untuk Beratnya Sendiri Untuk M4 Lvoe Ini Kurang Lebih Sekitar 3 Kilo Kalau Full Dengan Baterai Dengan Segala Macam Mungkin 3 Kilo Lebih Jadi Memang Berat Tapi Aku Yakin Kalau Misalkan Kalian Memang Sudah Terbiasa Menggunakan Larus Panjang Seperti Ini Ukuran 3 Kilo Itu Bukan Suatu Hal Yang Berat Nah Jadi Bagi Kalian Yang Mungkin Ingin Mempertimbangkan Untuk Beli Unit Baru Lvoe Ini Menurut Aku Bisa Jadi Salah Satu Referensi Kalian Oke Mungkin Sekian Untuk Review Dari Lvoe Ini Buat Kalian Yang Suka Dengan Channel Aku Bisa Like Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Oke Sobat Airsoft Terima Kasih Udah Nonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh